Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program LAPAS. Belasan ekor burung dan puluhan satwa liar jenis kura-kura yang hendak diselundupkan oleh dua orang tersangka dari Batam, berhasil diamankan oleh petugas Ditpolair Polda Kepri di perairan Botania, Batam Center, Kepulauan Riau. Ditpolair Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan belasan burung kakak tua berbagai jenis dan puluhan kura-kura di perairan Botania, Kota Batam. Pengungkapan kasus penyelundupan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa satu unit mobil pikap yang mengangkut satwa liar ini akan diselundupkan ke luar Pulau Batam menggunakan jalur laut. Menurut Ditpolair Polda Kepri, Kompenspol Benyamin Sabta, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, petugas kemudian melakukan penangkapan dengan menggunakan kapal patroli baladewa milik Ditpolair Polda Kepri di perairan Botania, Kota Batam. Benyamin menyebutkan, pada saat penangkapan, petugas Ditpolair berhasil mengamankan dua orang tersangka, belasan burung jenis kakak tua dan burung nuri, serta lima puluh jenis kura-kura. Dari hasil pengungkapan kita, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabitumas, karena ini statusnya konservasi yang dilindungi, sehingga kita cerat yang bersangkutan ini, doa ini dengan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 2 huruf A, huruf C, tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Benyamin mengatakan, bahwa satwa liar yang diamankan ini rencananya akan diselundukkan keluar daerah Batam, seperti Moro dan berbagai daerah lainnya. Rencananya, ratusan burung ini akan diperiksa oleh tim karantina Batam, untuk memastikan tidak ada burung yang membawa virus, dan nantinya akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Batam untuk dilepas leharkan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 40 ayat 2, jumto pasal 21 ayat 2, huruf A dan C, tentang Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman penjara selama 5 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Paskol Riang Hepat laporkan. Mayat bayi laki-laki tanpa kepala ditemukan di terdampar di sekitar pantai lokasi perusahaan galangan kapal PP Bandar Victory Sipiat, Sekupang, Kota Batang. Jasad bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang pekerja pada Senin pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sesosok mayat bayi tanpa kepala ditemukan terdampar di sekitar pantai lokasi perusahaan galangan kapal PT Bandar Victory Sipiat, Sekupang, Batang, Kepulauan Riau. Jasad bayi yang diduga korban aborsi ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang pekerja pada Senin pagi tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin laki-laki ini sudah tanpa kepala dan tanpa pembungkus. Pekerja perusahaan galangan kapal yang pertama kali menemukan, Muhammad Nur Fatoni menuturkan, awal melihat jasad tersebut, ia tidak menyangka kalau itu adalah sosok bayi. Setelah dipertahukan kepada rekan-rekan sekerjanya, perulah ada yang mengetahui kalau itu adalah jasad seorang bayi. Mereka pun segera melaporkannya kepada petugas keamanan perusahaan. 9 pagi. Di mana? Di sini, di Jirpahang. Terdampar ya? Ya, itu sudah di... iya, terdampar. Waktu itu terbungkus atau... Tidak keluar. Kepalanya memang sudah tidak ada ya? Ya, kepala sudah memang tidak ada. Apa langkah yang apa-apa? Ya, tanya sama kawan-kawan yang tidak tahu. Itu cari apa-bukan, tidak tahu tadi. Terus, abang laporan kemana? Iya, laporan sekurit. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Tabarelang, Batam, AKPS Sam Surizal mengatakan, berdasarkan keterangan dari tim dokes Polda Kepri yang tiba di lokasi, jasad bayi laki-laki ini diperkirakan masih berumur 5 bulan dalam kandungan. Pihaknya akan segera berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dan memburuk pelaku pembuangan jasad bayi ini. Terima kasih, kita dapat informasi bahwa anggota untuk melakukan penyelidikan di TKP. Dan kita temukan, ya bang bayi ya, yang menurut perkiraan dari dokter, terus kurang usia 5 bulan, yang ditemukan di gipir pantai, benda di kota. Setelah melakukan identifikasi, petugas Satpol Air pun segera membungkus mayat bayi ini dan memberi garis polisi di lokasi penemuan. Dengan menggunakan mobil ambulans dari tim Inavis Polda Kepri, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, jasad bayi ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda Kepri untuk dilakukan visum lebih lanjut. Dari Batam ke Pulau Andriau, Andri Sofian melaporkan. Pemirsa, berita tersebut menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Nanda Ridabi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!